Pemirsa menjelang hari raya idul kurban, perajin besi atau lebih akrab disebut pande besi di Wonosobo, Jawa Tengah mengalami banjir pesanan. Peralatan yang paling diminati saat ini adalah pisau berukuran besar yang digunakan untuk menyembelih sapi maupun kambing. Beginilah aktivitas di sentra perajin besi atau pande di Dusun Sambon, Desa Sumber Dalem, Kertek Wonosobo. Proses memproduksi peralatan dari baja terus berlangsung dan justru lebih meningkat menjelang datangnya hari raya idul kurban. Peralatan yang banyak dipesan saat ini terutama ialah alat pemotong hewan kurban maupun alat pencacah tulang. Harga peralatan yang terbuat dari besi baja ini bervariasi, berkisar antara Rp150.000 hingga Rp600.000 tergantung jenis baja dan kerumitan pembuatannya. Pada hari-hari biasanya, pande besi juga menerima pesanan berbagai peralatan pertanian. Sugiyarto, salah seorang pande besi mengaku kualitas produk menjadi prioritas utama. Bahkan di masa sulit ini, ia tidak patah semangat untuk meneruskan pekerjaan turun-temurun dari sang kakek. Sekarang itu mesin perban, itu yang banyak sekali membutuhkan adalah pemotongan hewan seperti ini, pemotongan perban. Sementara, Eko Tri Susanto SH, Kepala Dusun Sambon, mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menekuni pekerjaannya, baik secara manual maupun dengan alat modern. Selain sebagai penopang ekonomi warga, sekaligus menjadi ikon desa sumber dalem sebagai sentra pande besi. Ia memastikan pande besi tetap aman di masa pandemi, karena produk yang dihasilkan warganya lebih mengutamakan kualitas. Kita tingkatkan kualitas alat pertanian kita dengan cara kita mengutamakan bahan baku yang lebih unggul, kemudian untuk harga jual kita tetap pada standar harga yang sudah ditetapkan di panggungan. Kontributor Wonosobo Jawa Tengah, Sidik Budi Santoso melaporkan.